Halo guys assalamualaikum jumpa lagi bersama saya XST production kali ini saya akan berbagi tutorial cara header sheet Samsung Galaxy J Pro nah ini Samsung Galaxy J Pro untuk header sheet nya pertama kita lakukan adalah dengan cara off terlebih dahulu handphone nya hingga benar-benar mati kita off jika sudah betul-betul benar-benar off kita boleh dibuka kira handphone betul-betul sudah mati cara header sheet nya disini ada tiga tombol yaitu tombol on off tombol home dan tombol volume tapi kita akan ambil ketika tombol dengan tekan secara bersamaan yaitu ketika tombol on home dan up tombol volume yang atas volume yang atas ini yang kita tekan secara bersamaan nah sekarang bisa kita mulai dicoba ketika tombol ini kita tekan sini tombol on home dan up volume yang atas ini untuk Samsung Galaxy J3 Pro tekan secara bersamaan hingga keluar logo Samsung baru kita lepas oke oke guys ages ages sekarang kita tekan tombol tiga tempat on home dan volume up tekan secara bersamaan oke 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 dan kita tekan tombol on nah disini pasti akan ada no comment kita tekan lagi tombol on out disini sudah ada pilihan nah ini sudah masuk ke dalam menu recovery Samsung Galaxy J Pro 3 nah disini ada tulisan reboot system reboot to bootloader apply update from adb kita cari yang web data yaitu menggunakan tombol volume yang atas untuk naik dan yang bawah untuk turunkan seperti ini nah kita cari yang di web data factory reset ini untuk head reset semua data yang ada dalam handphone Samsung J Pro 3 nah setelah ada data factory reset ini kita tekan tombol on nya untuk web data factory reset kita tekan nah sini kita turun pakai volume dan tombol on nya untuk yes nah tunggu hingga reboot system yang nanti nah sudah selesai kita tekan reboot system dengan tombol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati